Dikutip dari cnnindonesia.com, latihan timnas indonesia Sinta Yong bertanya kepada fans sepak bola terkait laga aneh Vietnam vs Thailand di babak penyisian grup A Piela AFF U19 2022 Lewat Instagram pribadinya, Sinta Yong mengunggah video singkat laga Vietnam vs Thailand ketika sedang mengulur-ulur waktu di saat skor imbang satu sama Kedua tim memang tidak mengambil inisiatif menyerang sejak menit ke-77 atau setelah skor menjadi imbang satu sama Baik Vietnam maupun Thailand, tim memilih untuk memainkan bola lama-lama di area sendiri Para pemain dari masing-masing kubu juga tampak berjatuhan dan meminta perawatan dari tim medis yang terkesan untuk mengulur-ulur waktu Apakah ini benar fair play yang sebenar-benarnya? Saya ingin tanya kepada para fans bola Sangat mengecewakan sebagai pelatih kepala yang pekerjaannya sama Tulis Sinta Yong Apa yang para pemain muda bisa rasakan dan apa yang para pemain muda bisa belajar dari pertandingan tersebut? Tambah Sinta Yong yang kecewa dengan laga Vietnam vs Thailand Indonesia sebenarnya tampil impresif di laga terakhir grup A dengan mengalahkan Myanmar 5-1 Kemenangan ini membuat Indonesia mengemas 11 poin sama dengan milik Vietnam dan Thailand Hanya saja Indonesia dipastikan tersingkir karena kalah head-to-head di antara ketiga tim teratas di grup A Dalam kelas men mini, Indonesia finis ketiga di bawah Vietnam dan Thailand karena kalah agresivitas gol Terima kasih telah menonton!